Jangan lupa tombol subscribe my channel Imam Ahmad Ibn Attaillah memberikan petunjuk penjelasan kepada kita Bahwa janganlah kamu gembira karena melakukan sebuah taat Apabila engkau pandang taat itu dari diri engkau Bergembira lah dengan taat Apabila kamu pandang bahwa taat itu merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Nah oleh karena itu Gembira dengan sebuah taat Itu ada dua Ada gembira yang tercelah Ada gembira yang terpuji Jadi artinya senang dengan taat yang dilakukan itu Ada mesti baik Ada senang dengan taat tetapi jadinya dosa Ada gembira dengan taat yang jadinya adalah menambah pahala Kismani kismun mazmum wa kismun mahmud Bal mazmumu bermula yang dicela Kal farahi bit taat min haisu zuhuru ha min nafsihi wa hawlihi wa kuwati Wa huwa la ujubul muhbitu lit taat Wa la ujubu mamba ushurur Bermula yang dicela Seperti gembira dengan taat Dari sekira-kira timbulnya taat itu daripada diri dan daya upayanya Ini ini kasukaan kawa puasa empat bulan Betul-turut Kasukaan kawa puasa Nah itu tercelah Ini kasukaan kawa sembahyang sama laman itu seratus rakaat Suka mana ini Kawak sembahyang itu seratus rakaat Nah sukanya itu kada bulih Tercelah Ini suka banar kawa ba umrah sehari tiga kali Sukanya gembira Nah itu tercelah Karena itu termasuk ujub Yang menggugurkan pahala Di samping itu Ujub itu sumber segala kejahatan-kejahatan lain Orang yang kahimungan Kawa berbuat taat itu Kayaknya bisa sumbong Orang yang kahimungan Kawa banyak berbuat taat itu Ini bisa merimihkan orang lain Nah jadi Himung Gembira Suka Kawak Melakukan sebuah taat Itu adalah sesuatu perbuatan Yang dicelah Yang kada baik Artinya Dan yang dicelah pula Seperti dia gembira Dengan taat Karena sesuatu yang dia lihat Bahwa dia dengan taat Itu berhak Mendapatkan pahala Dari Allah Ini pun tercelah juga Ini kesukaan Kawas sembahyang Seratus rakaat Lalu ini merasa Asa berhak Dapat surga Nah Ini dicelah I When You Terima kasih telah menonton!